Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi AAT dan TT Seluruh siswa SD Laboratorium UPI Kampus Purwakarta Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga AAT dalam keadaan sehat walafiat ya AAT, sekarang coba deh cek kalender AAT sekarang bulan ini bulan apa? Nah bulan ini bulan Oktober Coba lihat di bulan Oktober adakah tanggal merah? Ya ada ya Yaitu di tanggal 29 Oktober Nah coba lihat di bawah tanggalnya ada tulisan apa? Nah di bawah tanggalnya ada tulisan Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Betul tidak? Coba ibu tanya lagi ya sekali lagi ATT tahu tidak apa yang dimaksud dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Robiul Awam Dan untuk tahun ini 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Oktober Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW Nah ATT sebelum kita melanjutkan Marilah kita mengangkat tangan untuk berdoa terlebih dahulu Berdoa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilman Warazukni fahman Artinya Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan pertinggilah kecerdasanku Amin AATT sebelum Nabi Muhammad lahir Allah SWT Telah mengutus para Nabi sebelumnya Untuk menuntun umat manusia Agar kembali ke jalan yang benar Namun seiring berjalannya waktu Mereka manusia itu Mulai melupakan ajaran yang dibawakan oleh Nabi atau Rasul sebelumnya Banyak sekali kejahatan Mulai dari permusuhan Pertengkaran Peperangan Sampai perbudakan Dan masih banyak lagi kejahatan yang lain Banyak sekali juga manusia yang menyembah kepada selain Allah Makanya masa tersebut dinamakan dengan Masa Jahiliya yang berarti Masa kebodohan Bodoh dari aturan Allah SWT Oleh karena itu Allah SWT mengirimkan utusannya yang terakhir Untuk menyelesaikan itu semua Untuk menyebarkan risalah Allah ke seluruh dunia Nah AATT tahu tidak Banyak sekali yang mengiringi Kelahiran Nabi Muhammad SAW Seperti banyak terjadi kejadian-kejadian aneh Seperti Peruntuhnya berhala dan padamnya api yang mereka sembah Semua itu merupakan pertanda bahwa telah lahir seseorang yang sangat mulia Yang sangat dinanti-nantikan yaitu Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Maseh Dan untuk tahun ini 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Oktober Ibunya Nabi Muhammad bernama Amina dan ayahnya bernama Abdullah AATT Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim Atau tidak memiliki ayah Jadi ayahnya Nabi Muhammad Abdullah sudah meninggal Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan Namun meskipun begitu Nabi Muhammad tidak pernah bersedih Dan bahkan selalu senantiasa bersyukur kepada Allah SWT AATT sejak kecil Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang sangat baik ahlaknya Beliau adalah orang yang jujur dan selalu membantu orang lain Beliau tidak pernah marah terhadap orang yang menghinanya Ataupun menjahatinya Betapa indahnya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Yang selalu mengajarkan kebaikan dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta Kini tidak hanya orang-orang terdekat yang menjadi muslim Bahkan orang-orang yang mengetahui akan kebaikan yang diajarkan oleh Muhammad Kini tertarik untuk mengikutinya Dan semenjak itulah ajaran Islam pun mulai menyebar luas Namun tidak semua orang menyukai ajaran yang dibawa Rasulullah Ada beberapa dari mereka yang selalu menentang ajaran Rasulullah Menghina Rasulullah dan sampai menjahati Rasulullah Namun Allah SWT selalu bersama hamba-hambanya yang soleh Kepada Rasulullah Allah mengaruniakan banyak muzizat untuk ditujukan kepada manusia Muzizat tersebut adalah tanda kebesaran Allah yang dapat mempertebal keimanan Nah AATT begitulah kesulitan yang dialami Rasulullah saat menyebarkan agama Islam Meskipun begitu beliau tidak pernah berhenti berdoa dan berusaha Agar orang-orang di sekitarnya mau mengikuti ajaran agama Islam Ada pun sikap terpuji Nabi Muhammad yang harus kita teladani diantaranya yaitu Satu jujur Yang kedua dapat dipercaya Yang ketiga penyabar Yang keempat pemaaf Yang kelima senantiasa bersyukur Yang keenam bersikap tegas Yang ketujuh selalu adil dan berani Dan lain sebagainya Masih banyak sikap terpuji Yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Salam Nah AATT kita patut bangga Karena kita adalah umat Nabi Muhammad Salam Banyak sekali perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Nabi akhir zaman yang sangat baik ahlaknya Dan merupakan rahmat bagi seluruh alam Nah AATT kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini Semoga kita bisa meneladani sifat sangat dimiliki oleh Nabi Muhammad Salam Semoga kita pun mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Salam Untuk itu AAT dan Tete Jangan lupa untuk kita selalu bersolawat Kepada Nabi Muhammad Salam Yuk sekarang kita bersolawat Demikian yang dapat Ibu sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!